Hai semua, selamat datang di youtube channel aku Video kali ini aku mau review menu kolaborasi Kali ini kolaborasi ke Tashia Tashia dengan Gildan Ada 3 menu yang spesial banget Karena ternyata dibalik ke cerita menu ini Ini total inspirasi dari menu ala Meksiko, Arab dan juga Korea Buat kalian yang pengen tau review nya Tentu video aku sampai habis dan jangan lupa subscribe Oke pesenanku udah sampai nih Jadi ada 3 menu dan aku pesen 3-3 nya Dari pertama datang yang langsung kecium itu yang namanya yang chicken wing Jadi aroma dari tepung-tepungan itu kecil banget Oke, aku kasih lihat dulu bentukannya kayak gini Jadi ada sticker dari Katashi Menandakan ini menu kolaborasi Dan aku mau langsung cobain Sebelumnya aku bacain dulu ada 3 menu Mulai dari yang yang chicken wing Kayak gini Ada juga yang somyo odeng Ini yang aku penasaran banget Dan yang satunya lagi dambang ngacon Oke, langsung aja sekarang aku siapin dulu Karena yang odeng itu dapet kayak kuahnya kayak gitu Dan juga sausnya yang spesial banget Warna yang aja bikin penasaran banget gitu Oke aku siapin dulu ya Oke ini dia yang somyo odeng Jadi dia itu odengnya tuh gede, panjang dan gino-gino jadi gendut gitu Kayak gak wajar odengnya tuh bener-bener kayak beda dari biasanya aku lihat Dan ini aku pesen yang biasa Jadi ada dua yang biasa dan XXL untuk ukurannya Dan ini dapet dua odeng yang big size kayak gini Kuahnya udah aku tuang, sekarang aku mau nambahin sausnya Kayak gini langsung aja ya Dan wanginya sih kayak biasa aja gitu Maksudnya yang aroma enak, gurih Pada umumnya gitu Coba ya, bismillah Kita dapet juga kayak enak gini Aku cobain kuahnya dulu Untuk kuahnya menurut aku ya Enak tapi bukannya aneh banget Tidak aku tambahin sambalnya ini Sausnya Jadi Si sausnya ini Memang bener tipen kalau kayak Thai saus gitu Saus Thailand Ada asem Pedas tapi kayaknya dominan asem deh menurut aku Jadi kayak asem segel Kayak lagi makan buah gitu loh Lemonnya kerasa lah Pedasnya Terus kayaknya ada daun-daunan Antara daun jeruk atau daun ketumbar gitu Enak-enak Aku tuang banyak banget sausnya Menurut aku enak Dan cenderung udah minang kayak segar Jadi pedasnya tuh gak yang nyegak gitu Odennya juga bener-bener yang dalemnya tuh kayak berisi daging Gak yang keras, gak yang tipis, di tebel, basah Jadi aku udah dapet berapa sebetul masih ada banyak Buat penyuka odin mungkin mereka suka banget sih Aku jujur biasa aja Yang unik sih sausnya ya Karena Karena ada saus yang asem Tapi kok emang gitu Jadi Menurut aku ini unik Enak Menu kedua yang ini Ini tuh adalah yang-yang chicken wings Oh iya aku belum jelasin Kalau yang tadi itu terinspirasi dari Arab Jadi ada menu dari Arab yang menginspirasi ke atas sih Untuk bikin saus tersebut Yang kedua ini Chicken wings Ala-ala Korea biasa Tapi Yang ngebedain si sausnya Pertama sausnya ini Yang satunya keju Tapi kayak ada potongan tomatnya gitu Dan pake kayak lemon gitu Kalau yang ini gue cujung saus Tapi pake honey Oke Kemudian Ini chicken wingsnya Ada kayak empat kotong gitu Yang keliatannya Tepungnya tuh kayak tebel banget Tuh Tebel banget Dan spesialnya itu Ini tuh resep dari katashi sendiri Dan juga Bumbu marinasi Serta cara marinasi-nya pun Ala katashi Langsung aja coba gak pake saus ya Bismillah Hmm Kalau gak pake saus Ini timpe yang memang beneran tebel Tapi Bener-bener crispy Jadi gak yang kayak masih tepung mentah gitu Tapi bener-bener semuanya mateng Dan bukan timpe yang asin banget gitu Coba aku mau cobain pake saus yang ini dulu Terasa madunya Jadi Bukan tipe gochujang yang pahit Karena ada honey-nya Jadi terasa manisnya Kalau yang satunya Kita coba yang keju ya Ternyata beneran Ini pun terasa asem-asem lemon gitu Dagingnya matang banget Menurut aku enak Menurut aku enak Kita harus campurin kedua sausnya Dalemnya matang sempurna Tepungnya juga tebel Masih juicy gitu loh Masih kayak basah Enak-enak Cobain ya Pake kedua sausnya Bocok keju-nya dulu Tak menjut ya Gue cuju-nya sausnya Kalo duit aku kurang pedas Jadi setelah digabungin Pedasnya gak ada sama sekali Tapi ngelagi sih Saus keju Kecu-nya saus Buat yang suka gorengan Menurut aku Kalian pasti suka juga ini Untuk adonan tepungnya Karena crispy Tepung banget Tapi tetep Kerasanya tuh kayak tetep Nagi ya loh Enak Kena-kena Jadi untuk sausnya Bener-bener Kerasa banget Pokoknya itu ditambahin Yang keju ditambahin Sama lemon Jadi ada Kayak segar asemnya gitu Terasa Dan ini tuh ada beneran Ada tomat Potongan-potongan tomat gitu Jadi potongan tomatnya tuh di atas dagingnya Langsung kerasa yang tuh asem Asemnya lemon gitu Tapi tetep kejunya Di akhir terasa juga Jadi selemonnya tuh sempet Kayak mau dominasi di awal Setelah itu baru kerasa Ini saus keju Yang gue desa Kayak gue cujang Juga kerasa Ada rasa madu Tapi sedang lebih balance Sama sausnya Jadi gak kayak Gak madu banget Jadi lebih balance Sampai ke tulang-tulangnya Menurut aku matangnya oke banget Ini kalo kalian makan langsung Bener-bener krip-krip banget Bener-bener krispi maksimal Jadi tepungnya Bukan kayak gildak yang biasanya Tebel Jadi kayak pecah gitu Maksudnya Saking krisminya tuh pecah-pecah gitu Tapi enak Tuh Jadi jatoh-jatoh gitu Tuhan saya bukan dalam artian jelet Ini enak Ini menu ketiga Ini adalah nachos Namanya adalah Dambam nachos Tentu dari namanya aja Ini tuh sterilisasi Atau ala-ala Meksiko Tapi sudah di Apa sih Sudah disesuaikan Sama selain Indonesia Jadi aku ngeliatnya sih Kayak kerupuk pangsit gitu Kalo di Indonesia Dan sausnya tuh sama banget Kayak si chicken wingsnya Jadi kita pake yang sama aja Aku coba gak pake saus dulu ya Hmm 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 Teksturnya bener-bener Menurut aku kayak pangsit Pangsit yang gak banyak teksturnya Jadi dia halus Tapi rasanya gak kayak raco Yang di Indomaret Dan temen-temennya gitu Terasa Lebih terasa jagung gitu Hmm 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 Nah cuhnya cocok banget Sama sausnya menurut aku Lebih cocok dibanding Sama ayamnya bahkan Saus keju sama saus Gue cuciunnya Hmm Beneran enak banget Hmm Hmm Dan untuk nachonya Dia tuh ada tambahan Potongan-potongan Ayam Jadi toppingnya tuh Adalah kayak potongan ayam gitu Kayak gini Kecil-kecil Kecil-kecil banget Tapi Kelihatan Ada taburan ayamnya gitu Coba ya Oke saus Hmm Ya kalau ayamnya pada umumnya aja Tapi menurut aku nachonya bener-bener Dekomedi banget Se-crispy itu Hmm Pake sausnya luar biasa Enak banget Hmm Enak banget Yang nacho Ini juga ukuran yang biasa Dan dia juga punya ukuran yang lebih besar SXL ya Untuk harga aku ngebacain dulu deh Ini harga di Dreadfood ya Yang chicken wings Itu Rp46.000 Terus yang Sembiong Odeng Rp50.000 Dan Bambang nacho Rp46.000 Menurut aku Harganya tetap kemahalan sih Karena kebenaran aku Bukan di Dera Jabodetatabek Jadi ini kerasa banget Kalau aku beli ini Cukup Pricy ya Tapi enak Kalau secara enaknya aku Bisa dibilang proof dan bener-bener enak Tapi Secara harga Bikin mungkin Yang kita Aku akan merasa ini Beli sekali-sekali dong Jadi gak selalu harus beli Tapi Lo to try banget Dan yang paling aku suka ini dong Karena aku anak ngebil dan anak ngupi gitu kali ya Jadi yaudah Yang kayak gini-gini aja Kalau senrot Dicampurin sama nasanya Cocok Belum-belum udah begini sih cocok dong Aku masih penasaran dengan si odengnya Aku mau coba sekali lagi Kali ini aku pakai sendoknya Aku sendokin dingin Pakai kuahnya Terus aku tuang di atas Sendoknya ini untuk sausnya Secukupnya Coba ya Bismillah Biar aku Kalau kalian memang suka tipe saus Yang seger Di Makanan bakuah kalian Kalian langsung aja Masukin Semua Tapi kalau kayak aku Aku gak Kayak makan baku Aku jalan banget Dibikin Asem gitu Jadi Ya normal aja Jadi ini menurut aku Cukup sedikit aja Udah bikin rasa yang lebih emang Jadi aku gak tuang ke semuanya Semua saus yang gak dituang Jadi menurut aku udah cukup Nambahin rasa Dan enak Cuma karena Tadi ya Aku gak terlalu suka sama odeng Jadi menurut aku Ya udah gitu Cuma emang aku Takjub dengan bentuk dan Ketebalan Setelah panjangnya si odeng ini Gak biasa Jadi aku Tetap bilang ini Oke Lajam dicoba buat yang emang suka odeng Ini kalo kangen pasti enak banget ya Maksudnya kalo masih panas Berjadi gitu enak banget Oke aku udah selesai ini reviewnya Jadi menurut aku dari ketiga menu itu Enak-enak banget Tapi yang paling aku suka itu malah nachonya Karena itu tipe yang belum pernah aku coba sebelumnya Maksudnya si nachonya tuh kayak beda Dia rasa jagung Tapi tekstur untuk ketipisannya itu kayak perfect banget Enak banget buat jadiin cendilan Terus dia ditambahin sama sausnya tuh jadi enak banget Menurut aku secocok itu sama sausnya Kalo sausnya digabung Jadi si saus keju sama saus gue cujangnya digabung Ditambahin nachonya tuh enak banget Kalaupun gak ada toping-toping ayam ini menurut aku gak apa-apa banget Jadi gak harus menurut aku Dan harganya bisa diturunin Karena ini enak banget Gue usah pengen ayam gak apa-apa deh Ini nachonya aja Terus saus-sausnya ini Aku suka banget Dan kalian wajib coba yang ini Kalo kalian bingung nih dari ketiga menu Coba yang mana coba yang ini Karena enak banget Dari ketiga menu ini menurut aku yang paling worth it sebenernya Ayamnya Dengan harga Rp46.000 Udah bisa dapet 4 potong yang tebel Enak banget Dan bisa kerasa kenyang Sausnya juga komplit Ada yang gococok dan juga ada yang keju Tapi dari segi rasa aku tetep pilih yang ini Karena menurut aku Enak Enak Dan cocok banget Sama sausnya Jadi kalian bisa nyesuaikan aja nih Kalo kalian pengen Cobain karena penasan satu menu aja Mau kenyang Kalian coba yang ini Yang ini Yang ayam Tapi kalian emang pecinta odeng Udah ini aja Ya Karena aku udah jelasin Seberapa uniknya Dan gimana sih gambar Untuk segi rasanya Tapi kalo kalian Mungkin gak segitu Fanatiknya Modeng Dan juga gak Atau udah bosan udah biasa banget Makan chicken wing Kalian bisa cobain yang ini Karena ini limited time ya Dari si Gildak Jadi Mulut aku ini Belum pernah Ada sebelumnya Jadi Juga harus dicoba Tapi memang harganya Cukup Pricey ya Segini Ukuran naik gula Rp46.000 juga Sama kayak harga ayamnya Jadi kalo dari segi harga dan Posisinya Kalian bisa lihat sendiri aja Tinggal kalian sesuaiin Atau selera kalian Gitu aja Makasih banyak Kalo udah tonton video aku Sampai habis Jangan lupa tonton video aku yang lain Dan tonton video aku selanjutnya Bye bye